Intro Wakil Bupati Sambas Faru Raffi menciptakan salah satu buku karya Michael Hart yang berjudul The 1000 saat mengadiri pembukaan maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah di Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas pada Senin Malam 17 Oktober 2022 yang mana dalam buku tersebut menciptakan tentang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia dan Nabi Muhammad SAW merupakan peringkat pertama tokoh berpengaruh di dunia karangan Michael Hart yang diteliti kurang lebih selama 25 tahun Sebagai orang muslim dan umat Nabi Muhammad SAW sudah sepantasnya kita memperingati atas datangnya Nabi Muhammad SAW untuk membimbing kita ke jalan yang benar Raffi menyampaikan wajib bagi kita untuk mengingat ajaran dan suri tauladan yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW ke dunia mengingat banyak pelajaran tentang risalah dan kejujuran sikap beliau lebih jauh wakil Bupati Sambas ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap masalah yang ada di Kabupaten Sambas terkait kasus asusila, kasus narkoba dan perceraian tertinggi di Kalimantan Barat Raffi menegaskan beberapa masalah ini harus menjadi perhatian bersama Wakil Bupati Sambas meminta kepada para kepala desa yang ada di Kabupaten Sambas untuk membuat peraturan desa tentang kontrol sosial untuk mengatur dan menjaga generasi muda dari pengaruh negatif pergaulan sosial yang dimulai dari tingkat desa sehingga kasus asusila kasus narkoba yang dapat menimpa generasi muda Kabupaten Sambas dapat diminimalisir nah yang mengejutkan Michael Hattok mendaulat Nabi Muhammad SAW menjadi orang nomor satu paling berpengaruh di dunia dan itu buku itu ketika keluar mengajutkan dunia tapi akhirnya kalau kita nyakuk Islam nyakuk kita umat Nabi Muhammad SAW kita peringatnya kita peringatnya kelahiran, kita bersukur-ukur ada sedatangnya warkahnya, sedatangnya Nabi Besar Muhammad SAW untuk mempengi kejarannya benar dan harusnya Bapak Ibu sekalian kita di Sambas itu adalah masyarakat yang menunjukkan lebih kecitaan di kemati Rasulullah karena kita itu 84% muslim saya tidak mau supankan seorang walaupun saya supankan menyebutkan ABY tadi salah satunya tadi disebutkan oleh Bapak 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 Kabupaten Mas kita itu tingkat asusila tertinggi di Kalimantan Barat langkahnya kita tingkat penggunaan narkoba tertinggi juga di Kalimantan Barat langkahnya kita itu tingkat perceraian tertinggi di Kalimantan Barat itu baik, sampai kita kumpul hari itu saya minta, saya mohon Bapak Ibu sekalian kita bantung masalah itu dari level awal level matangga sampai level Kabupaten saya minta Bu, itu urgen sudah menjadi masalah yang sangat-sangat menawarkan karena menyangkut masa depan generasi muda saya minta nanti Bupi sejak desa bikin perdesnya sesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing saya tidak mau ngomong matuk harus ada akum adat dan segala macam tapi yang jelas disukakatik same-same harus ada modak hukum yang mengatur sehingga ada kontrol sosial misalnya jam belajar, jam malam untuk anak-anak di bawah umur dan segala macam rofi meminta kasus ini harus diatasi secara bersama-sama mulai dari level yang paling awal yaitu rumah tangga sampai ke level Kabupaten di akhir sambutannya Wakil Bupati Sambas memberikan apresiasi kepada Panitia Penyelenggara yang mana acara keislaman seperti ini sejalan dengan visi misi Sambas Perkebajuan yaitu beriman Dengan tema meneladani Rasulullah dalam upaya menegakkan syariat Islam acara maulid Nabi Muhammad SAW di desa Kartiasa diisi tausiyah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Tauhir Ikut hadir dalam acara tersebut Kapolsek Sambas kepala desa Kartiasa tokoh agama, tokoh masyarakat serta seluruh lapisan masyarakat desa Kartiasa kecamatan Sambas Dinas Kominfo, Kapolsek Sambas, Makaporka itu bisa menjadi kejadian yang terus terlaksa mereka terima kasih terima kasih terima kasih